Informasi Laidia Pemirsa, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Hadalia untuk segera mempercepat proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether atau DMA karena DMA disebut dapat menggantikan gas LPG. Hal itu diungkap Bahlil usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresiden Jakarta pada Selasa 7 Maret 2023. Bahlil menyebut selama ini Indonesia masih melakukan impor LPG sebesar 6 hingga 7 juta ton per tahun. Bahlil menyebut lamanya proyek gasifikasi batu bara untuk menggantikan gas LPG oleh Bukit Asam di Sumatera Selatan karena masalah regulasi. Meski demikian, Bahlil menjamin regulasi dalam bentuk peraturan Presiden tentang perugasan gasifikasi batu bara ini akan segera selesai sehingga pengerjaan proyek DMA Bukit Asam dapat dilanjutkan. Bahwa Presiden memerintahkan kepada kami untuk melakukan percepatan ini adalah bagian dari mengoptimalkan batu bara low kalori untuk pergantian DMA kita karena kita tahu kita masih impor sekitar 6-7 juta ton per tahun dan berlahan-lahan kita akan mengurangi impor dengan substitusi dari DMA. Tadi salah satu yang dibahas adalah tentang PT BA yang ada di Sumsel Dan prosesnya masih di Perpres yang sebentar lagi akan selesai Ini ada sedikit hitungan tentang karbon aja yang belum clear